Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Tanjung Balai Asahan menggagalkan penyeludupan 52 pekerja migran Indonesia atau PMI tanpa dilengkapi dokumen di sekitar Muara Sungai Asahan. Petugas juga mengamankan kapal tanpa nama yang membawa para pekerja migran dengan tujuan Malaysia tersebut. Dinas Penerangan Angkatan Laut menginformasikan kronologi penangkapan berawal dari Dan Lanal Tanjung Balai Asahan Latkol Laut Robinson Hendrik Etwiori yang mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman PMI ilegal yang akan keluar dengan tujuan Malaysia. Benar saja, patroli Lanal Tanjung Balai Asahan menemukan kapal tanpa nama yang diperkirakan berlayar tanpa dokumen yang bermuatan lebih kurang sebanyak 53 orang laki-laki, 34 orang perempuan, serta 17 orang berita perempuan yang diduga PMI ilegal dan satu orang sebagai nakkoda kapal. Kemudian kapal tanpa nama tersebut dibawa menuju posmat bagan Asahan untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pendataan didapatkan, nama nakkoda Junaidi Munte berumur 39 tahun beralamat di kota Tanjung Balai dan pemilik kapal perempuan bernama Nani yang beralamat di pematang Kabupaten Asahan. Mereka pun diserahkan kepada kepolisian untuk diadakan penyelidikan lebih lanjut. Sesuai penegasan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomarkono, TNI AL berkomitmen untuk terus menegakkan hukum dan penjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional termasuk terhadap segala bentuk penyelundupan tanpa pandang bulu. Dari Jakarta, Diyo Malau, Andri Dibonon, Santara TV melaporkan.